Halo semuanya semua, gue Jim Sajib di Core Keeper lagi Jadi kita gak ada di dalam game, kenapa? Karena gue mau nunjukin kalo sekarang gue pake 3 mod Oke, dan tadi di off camera gue udah bikin world-world lain guys Jadi disini ada portal 1, portal 2, portal 3 Nanti gue bakal kasih tau ya Jadi kita bakal langsung masuk aja ke karakter kita Jadi ternyata guys, Core Keeper ini Kalo kita pindah world, kita pindah dunia Karakternya kita bisa pake karakter yang kita punya gitu loh guys Jadi kan gue udah bikin karakter ya kan Dan karakter gue ini bisa gue pindah-pindahin dunia-dunia gitu Dan dengan item-item yang tetep ada gitu Jadi gue bikin dunia-dunia lain dengan seat yang sama Supaya bentukannya sama Supaya gue bisa ambilin teleporter Jadi ternyata teleporter, disini kan ada tele kan seharusnya kan Tele itu bisa diambil dengan memakai drill Makanya disini ada 3 drill Terus ada 1 listrik buat nyidupin drillnya Disini ada teleporter Jadi kita bisa ambilin tele Jadi gue udah sengaja bikin dunia Dengan seat yang sama Terus kita tinggal jalan lurus aja nih Dari sini tinggal jalan lurus doang Sret Sampai ke teleporter kan Nah gue udah ambil-ambilin Jadi gue punya 3 tele Buat apa? Jadi teleporter yang disini kan gak guna kan Cuman buat lawan boss slime yang deket banget dari base Jadi gue disini gue ambil Gue pindahin ke Tempat farming kita guys ya Gue pindahin ke tempat farming Itu gak pake mod Itu gak pake mod Jadi mod yang pertama Gue pake mod auto mancing Jadi disini misalnya gue mancing nih Gue gak perlu pencet apa-apa Dia langsung otomatis ambil Otomatis lempar Nah ini Tapi arah-arah mouse-nya harus bener guys ya Karena tadi mouse-nya di kiri Dia Otomatis lempar ke kiri Nah Tuh otomatis-otomatis semua Jadi itu yang pertama modnya otomatis Otomatis mancing Mod yang kedua Infinity boulder Jadi gue install boulder yang infinity Jadi ini batu Sebenernya kan Ada batasnya guys Jadi gue install mod Supaya gak ada batasnya ya Biar infinity Jadi kita cuma perlu cari Satu Batu copper Satu batu tin Satu batu iron Satu Pokoknya Setiap Setiap ingot Setiap ore Itu satu batu doang ya guys ya Jadi Jadi teleporternya Gue pindahin satu disini Supaya kita kalau mau ngambil barang Easy Terus Gue Taruh satu lagi Di tempat farming gold Jadi tujuan telenya itu Buat tempat farming guys ya Nah ini buat tempat farming gold Dan Yang di sebelah sini Gue gak Gue gak ambil dari dunia lain Tapi gue pindahin doang guys ya Kalau kalian inget Di tempat teleport yang boss ketiga kan Ada Ada iron kan Nah ini gue pindahin Biar gak numpuk Terus Yaudah deh Gue bikin farming iron Jadi gue udah punya tiga farming ya guys ya Iron gold dan tin Nah sisanya gue Belum Sky red ore sama copper Belum Karena gue belum ketemu batunya ya Teman-teman ya Oke Jadi tadi udah dua mod Gue tunjukin ya Mod auto mancing Mod infinity boulder Nah satu mod lagi apa Satu mod lagi adalah Mod teleporter Jadi Biasanya kalau kita mau tele Kita harus ke titik ini dulu Terus kita pilihkan Mau kemana gak Nah kalau ini gak guys Kita bisa tele Dari manapun kemanapun Ngerti gak sih Jadi biar Biar Memudahkan saja lah Quality of life ya Namanya guys ya Untuk quality of life guys Quality of life Oke Jadi Di off camera Gue Sambil nunggu-nunggu Jadi waktu taro Teleporter gitu guys Waktu taro teleporter gini Itu gak bisa langsung dipake guys ya Ada waktunya guys Dia Dia perlu charge Kok gue taro Kan mau Yaudah lah Gapapa Bisa kita Gali lagi guys Malah gue taro ya kan Kita gali lagi nih Sekali gue tunjukin Cara menggalinya ya guys ya Nih kayak gitu Cara menggalinya Nah Tergali Easy kan Cuman perlu drill guys Hanya perlu drill dan listrik Makanya gue bawa-bawa guys Oke Jadi itu Pas kita taro Dia gak bisa langsung dipake Dia perlu Gue gak tau berapa menit Intinya Kita perlu waktu Nah biasa sambil nunggu Gue mancing Nah Dari pemancingan Gue udah dapet beberapa Gear ya Ya ikan gue dapet Sampai gue harus taro di Chest yang baru Karena kalo digabung sama makanan yang ini penuh Jadi ini ikannya beda-beda guys Ada ikan yang Di daerah Bayem tanah Ada di daerah Bayem tanah liat Ada di daerah Bayem batu Nah yang di daerah Bayem ini Gue belum ya Bayem apa nih Azeos Gue belum mancing disana Tapi gue udah bikin alat pemancingnya Scarlet fish Oh iya kemarin Scarlet yang kemarin Udah gue bikinin ini Tempat crafting Scarlet Disini gue udah bikin Scarlet pickaxe Sama Scarlet fish Nah Ini ada banyak guys Ada shovel Ada hoe Ada tas yang 15 slot Lebih bagus dari punya kita Ada lampu yang 5 glow Lebih bagus dari punya kita Terus Unfill scarlet Upgrade station Nih Tulisannya Biar bisa ngeupgrade Tools dan weapon ya Mungkin upgrade-annya Ini kali guys Upgrade-annya ini Ini kan Reinforce kan Mungkin upgrade-annya Terus ada Upgrade-an bikin potion Ini tempat potion Ada upgrade-annya Terus ada Boat Walkbench Walkbench buat bikin kapal Terus ada Roofing gadget Nah ini kalo gue baca Kita bisa Hancurin Ini kan kita di dalam goa Ceritanya kan Nah pake roofing gadget Ini kita bisa hancurin Atasnya guys Supaya sinar matahari Bisa masuk Karena kalo kalian liat Ada beberapa tempat Yang emang ada sinar mataharinya Gitu guys ya Nah caranya Kita harus pake roofing gadget Terus ini ada buat Ya biasa lah Bangunan-bangunan ya Cuman nih Gue belum bisa bikin Karena kita gak punya scarlet Scarlet ore nya Makanya kalo bisa hari ini Kita mencoba Mencari Scarlet node Scarlet batu Batu scarlet Biar enak guys Oke Jadi gue sementara Baru buat nih Nah Dari mancing-mancing itu Selain gue dapet ikan Gue dapet gear guys Jadi gue pertama Gue udah tentuin Set pertama ini bakal jadi set magic kita Set magician Karena gue pengen main tipe magic Gue udah dapet satu ini guys Bubble pearl necklace ini Dari mancing Ini efeknya dapet 7 magic barrier Terus dapet mana 0,8 per detik Sama dapet damage Magic Magic damage ya Terus settingan kedua ini Gue pengen buat mining Nantinya buat yang Kayak nambah-nambah mining Kalo gak salah gue punya guys Apa? ACC nambah mining Kayak gini nih Kalo 2 set plus 49 mining damage ya Jadi ini Sama ini 2 set Kita pake Boom Boom tuh Mining damage Ada lagi gak ya? Necklace yang mining damage Ini kan dose chance Yang ini gak ada lagi Gak ada lagi guys Nah nanti kalo ada lagi Gue bakal pake ya guys ya Mining damage Gitu Ada lagi gak? Kepala mining damage gitu Gak ada Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Untuk sementara Untuk sementara Pokoknya nanti yang kedua ini buat mining Yang ketiga buat mancing guys Jadi disini gue udah dapet Ini dapetnya dari mancing juga ya Jadi pas mancing-mancing dapet Gue dapet scuba fins Gue dapet Neptune necklace Plus 53 mancing Yang ini 24 Mancing ya guys ya 13 mancing Tapi gue punya 2 ya Oke Jadi itu kondisi Mancing-mancingannya Kita guys So Mancing Kalo bisa auto enak guys Hari ini Rencananya Kita bakal lanjut Menjelajah Kesebelah sini Ya ke Izos Tapi sebelum kesana Kita bakal mencoba Melawan boss The hive Mother Dulu guys Oke Bahan-bahannya Harusnya udah aman ya Inventory kita udah aman Jadi langsung saja guys Let's go to the go-go-go Oh iya Hampir lupa Gue udah ambil beberapa Hewan-hewan Kalian bisa liat disini Gue udah punya ini Kettle Gue udah punya dodo Gue juga udah punya sapi Sama ini domba Cuman tempatnya masih Sementara Nanti kalo tempatnya udah Udah gue benerin Baru kita namain ya guys ya Jadi kalian tulis-tulis dulu aja Namanya ya guys ya Alright Alright Ini kita simpan-simpan Alright Jadi itu aja guys Yang sudah saya lakukan Di off camera Berarti langsung saja Let's go to the go-go-go Kita menuju Ke bawah ya Ketempat hive mother Kalian dengan pickaxe carret Harusnya ngancurin temboknya Udah easy guys Oke ini kita hancurkan Yup Gila Cepet kan Kemarin lama banget guys Uh Ini air baru boy Ini air baru nih Oke Kita simpan Buat nanti tempat Mancing di rumah Mantap Oke Kita bakal jalan ke tempat Bossnya Nanti coba kita cari Teleportnya Biasa kan ada tele kan Di tempat boss Nih Acit-acitnya ini Kita Hajar dulu Woy-woy-woy-woy Santuy bang Santuy bang Santuy bang Nice Untung bisa jarak jauh Ini apa lagi Ngalangin Alright Oh iya skill Gue lupa kasih tau skill ya Jadi skillnya gue Skill mancing gue udah 51 guys Kalian bisa liat Karena Namanya juga AFK mancing ya kan Gue mancing terus gue tinggal gitu guys Terus gardening gue Udah 30 Gue udah itu doang sih Uh Mining nambah Nah Sama mining Udah harusnya nambah Oh ini bahaya juga guys Kalo nginjek Nginjek apa Ininya ya Tuh Ke damage guys 12 gitu loh Wadaw Oh kita pake baju ini Baju mining Biar Tuh cepet kan Beda kan cepetnya Pal baru aksesoris doang guys Oke Ini kita ganti lagi Pal baru aksesoris doang Tapi sudah secepat itu loh guys Gimana kalo full set ya guys GGWP sekali tuh Alright Ajar semua Boom Oh ini bossnya guys Ini bossnya Gak langsung bangun kan Teleporternya mana ya Permisi boss Ini kita ajar dulu Sabar sabar Mana tau kita mending soy ya kan Mending kita cari teleporter dulu gitu guys Jadi Biar Aduh Biar aman Ini apa sih yang gigit-gigit gua Mati loh Oke Apakah ini jalan menuju ke teleporter Gue juga gak tau Wah Itu yang bulat-bulat gitu Jangan sampe meleduk guys Kalo meleduk jadi keluar banyak ya Alright Alright Halo Gue gak tau ini teleporternya bukan guys Kayaknya bukan dah Menjauh 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 Teleporternya dimana ya Ke kiri coba guys Ke kiri Oke guys Kayaknya kita langsung ajar aja bossnya Gue udah ke kiri Gak ada teleport Gue udah kanan Gak ada teleport Jadi ya Gak tau nih teleportnya dimana nih guys Jadi kita hajar aja Langsung bossnya apa ya Bentar Ini terakhir kesini nih Apakah ada teleport Masa tidak ada teleport Kalo gak ada kita bikin sendiri telenya guys Nanti guys Santuy Santuy Ya gak ada keliatannya ya Ya keliatannya sih tidak ada nih Oke Let's go dah Hajar bossnya bossku Ini dia Ganti baju Makan Keluarkan Keluar Eh keluarkan 2 Kita mulai dengan charge Boom Oke Gila alat loh guys Oke dia bisa ngeluarin Oh dia bisa ngeluarin ini Telor Wah gak ada Gak ada mana Buat ngancurin telurnya Oh my god Itu yang gue bilang Kita harus perlu Ini guys Kita perlu Eh Oke ini telor Ajar telurnya Yup Telurnya nanti Makin lama makin rusuh guys Biarin aja bossnya yang ngajarin Peliharaan kita ya Yang ngajar bossnya peliharaan kita guys Oke Kita lawan kroco-kroconya ini Oh ini ada lagi nih Oh my god Gue Gue gak punya mana guys Buat Ngehajar semuanya Tuh gue gak punya mana Buat ngehajar semuanya guys Mana aku lelet banget Nice 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 Tapi bossnya udah Sudah tinggal 1 per 4 Bossnya udah tinggal 1 per 4 Darah kita juga masih aman Oh pet kita hilang Pet kita hilang Keluarkan lagi Keluarkan lagi Sabar sabar Oke pet udah dikeluarin Oh my god Oh my god Hancurkan ini Wow 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 Rame sekali Hil 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 Uli Astaga Cetetes Kebanyakan bocil guys Kita bener-bener perlu Persenjataan untuk Yang gak pake mana guys ya Kalo gak salah Gue dapet senjata bagus guys Ini dia Battle X Ya kita Kita pake deh Ya Kayaknya Satu aja deh magicnya ya Percuma guys Magic banyak-banyak ya kan Karena Gak bisa dipake Oke gini ya Gini ya Kita bakal Rainforce Coba lagi Tadi bagus ya Menurut gue bagus Keluarin hewan Keluarin hewan Keluarin summon Menurut gue bagus Karena summonnya bisa fokus Nyerang terus Tanpa mana Ya Terus Ini Terus Apa tuh namanya Kalo nanti mananya abis Kita pake battle X kita guys ya Ini damage juga GG guys 242 ya Terus bisa white slash Coba Boom Oh liat GG gak tuh GG gak tuh Nice 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 Ya Mungkin nanti Karena kita kan mainnya tipe range ya Mungkin nanti kita cari senjata yang gak pake mananya Senjata tembak guys Supaya kita gak perlu mendekat ya kan Jadi kita bener-bener bisa menjauh terus gitu loh Oke ini dia Habarnya kita singkir ke Wih gue dapet apa nih Dracula cape Wih lifesteal guys Bisa lifesteal GG juga Tuh lifesteal Bentar Ini kita buang Buang Clay moss Jangan Jangan Oke Ini kita buang Ambil sisanya All right Coba lawan Tuh One hit guys One hit Lawan keroconya itu One hit Oke Ulang lagi nih Ulang lagi Gapapa Gapapa Sip Gue udah ready ya Gue udah ready Wah ini pentel kita hampir rusak co Oke kita bakal keluarkan Makan dulu Penuhin Yup Oke kita keluarkan Bam Bam Oke kita bakal langsung Boom Abisin mana Mengindar Yup abisin mana Oke ini Hajar Nah gini kan enak Bisa dibunuh Sebelum dia gede Guys Jadi gak 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 banyak Kroconya gitu loh Oke mana Abis Mana telornya 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 Ini telor Telor Oke dia udah marah Oke mati lagi Telornya mati lagi Nah Emang harus ada yang serangan Tanpa mana guys Oke Biar bisa muter Oh Ada dua Ada dua Hajar satu Oke hajar satu Hajar satu At least Minimal Minimal Oke gak apa-apa Gak apa-apa Wow Bisa area bro Hajar Fokus boss Fokus boss Dating lagi git Fokus boss Mati bossnya Let's go Hanya dengan Senjata Mele Tanpa mana Langsung Easy peasy Lemon squeezy Kita dapet apa Kita dapet Hide bone Breast 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 89 Oh ada Thorn Damagenya guys Immune to Acid Damagenya OP juga itu Immune to Acid Damagenya Jadi yang tadi Yang di lantai Yang di lantai-lantai Yang di lantai-lantai Kayak gini-gini Kita immune Tapi harus Tiga set Harus Tiga set Oke Apa yang Mungkin ini Gue buang aja Mana lagi yang Gue buang ya Bom kecil Bom kecil Buang aja Oke Ini iron Santai lah Kita udah punya Farmingnya Anjay Ini Kita bakal bawa ini Ini kayaknya gue udah punya guys Seinget gue udah punya ya Kita bawa ini Dan chestnya Jangan lupa Oke Waktunya kita pulang Nih liat Kalau mau pulang Easy guys Gak perlu pake item Item kemarin Oke guys Inventory udah gue bersihin Ini kita bisa lawan lagi Yang tadi Boss yang tadi Tapi yang tipe Halloween Kalau kita mau Kayak ini kurang Ini doang Kurang Ini dihancurkan Terus kita jualan Boom Mantap Simpen barang Simpen barang Oke Sekarang Waktunya kita Let's go to the go-go-go Menuju ke area baru ya Tapi sebelum itu Gue mau taruh air Kotor Gue guys Hmm Ternyata mana ya Ternyata sebelah sini Buat tempat mancing yang tadi guys Ingat gak Tempat mancing yang tadi Ini dia Beda nih airnya nih guys Tuh beda kan Wow Jadi nanti kalau gue mau AFK mancing Easy Gak perlu jauh-jauh Oh iya sebelum itu Kita bakal bikin Bridge dulu Di sini ya Ada yang nanya bang Kenapa bikin bridge Buat naikin ini guys Buat naikin crafting guys ya Buat naikin skill crafting tuh Cuman model satu kayu Kita juga udah punya auto farming kayu Jadi bener-bener Bener-bener apa ya Bener-bener Murah gitu loh Dan Dapet skill Dapet level Tuh naik level kan Nah skillnya buat apa Jadi kalau gue baca di bawah sini Ini yang namanya Jewelery Crafter Kita bisa bikin Polish version ya Bisa bikin yang Versi bagusnya disini guys Bisa bikin versi bagusnya Dan gue gak tau itu OP apa enggak Makanya gue pengen Begeto Oke ini harusnya udah cukup Waktunya kita menuju Ke scarlet Scarlet lagi guys Tujuan kita adalah Mencari Batu Scarlet Yang gede ya Itu tujuan kita ya Mencari Batu scarlet yang gede So bisa kita mining Supaya bisa bikin Apapun modal scarlet Khususnya ini guys Bikin drill scarlet Bikin bore yang scarlet itu guys Karena bore scarlet itu Dem Apa Drillnya Miningnya itu Dua kali lipat Dari yang biasa Jadi lebih cepat Jadi lebih mantap Biar kita bisa bikin Automation juga guys Yang pake tangan-tangan itu Karena kan itu Perlu scarlet ya Pokoknya Oh my god Gue kira kena Pokoknya scarlet itu Dibutuhin banget Buat automation guys Biar kita bisa Auto smelter Auto Air Auto farming Pake auto air Itu semuanya pake scarlet Makanya kita butuh scarlet banget Buset Bisa begitu gak tuh serangannya Bisa balik Oh iya ini gue udah bikin jalan guys Makanya gue tinggal lurus dong Gue lupa perbaikin armor Pantes kaki Aduh Semua kita bisa dapet armor Yang bagus dari sini ya Oke ini kita udah nyampe Coba kita pake Tin Gak bisa cok Kalo pake armor Oh bisa tapi Kurang GG guys Oke dah Let's go Mencari tin Mencari Apa mencari tin Mencari scarlet tuh Alright Oke ini Oh ini ada nih scarlet nih Oke ini kita ajar-ajar Mana tau ada Scarlet Lumayan kan Oke scarlet Kalo pake bagian ini GG gak 2 hit Kalo gak pake 2 hit juga kah Oh iya sama Sama 2 hit Berarti gak usah dipake Kita bakal Jalan Mencari Batu scarlet Yang gede guys Itu tujuannya guys Batu scarlet Yang gede Apa mancing juga ya Mau coba mancing dulu gak guys Mana tau bisa dapet something-something Gua belum pernah mancing disini Gua belum pernah mancing disini guys Coba ya kita mancing bentar ya Kita liat kita dapet apa ya guys ya Apakah kita bisa dapet something-something Kayak Oh pake baju mancing dong Pake baju mancing dong Nah Beuh Uh dapet apa tuh Red kelp Oke Biasa-biasa Kelp Kita liat dapet apa Dapet ikan Azur featherfish Uh Alright alright Featherfish scale Uh Yang bisa dijual By the way Gua pas auto mancing Itu dapet yang bisa dijual Itu banyak Dan uang gua jadi banyak guys Gara-gara Mancing guys ya Jadi mungkin nanti Kapan-kapan Gua Wih Apa tuh Scarlet Hand drill 327 mining 333 mining Tapi ini udah di upgrade Ini belum di upgrade Wow What Gila kita baru mulai guys Langsung dapet Something-something good Gelo Wih Dapet guys Sea Sea foam ring 51 fishing Oh berarti kita gak perlu pake dua ini Wih Wih Mantap Mantap Coba Tes Oke Oke Mantap Oke Oke dah Nanti lagi guys Gua Auto fishingnya Di Pas lagi AFK aja ya Biar enak ya Ini ada Wih Wih Lebih cepet guys Wow Gelo Gelo Drillnya Ini baru mining bro Ntar Ini ada musuh Ada musuh Enak aja Kau mau ngeker-ngeker kau Sabar Oke Tembakan ku gak kena Oke ini kita ajar Bisa dapet scarlet guys Lumayan ya Uh Dapet scarlet Sakit Uh 500 cok Pukulan ini kita Ntar Apa yang kita buang ya Kayu Ini pet-petan Kita kasih aja Mana makanannya Supaya pet kita Makin sakit guys ya Mantap Cakep Oke ke kiri sini Ih Apa ini Pake scarlet tuh Bukanya Jamur Buang aja Mantap Mantap Oke Tapi inget Tujuan kita adalah Mencari Mencari Scarlet Batu scarlet yang gede Itu di kanan apa Uh di kanan banyak tuh Tujuan kita Mencari batu scarlet yang gede Halo Nice Mantap Mantap Batu scarlet Batu scarlet Sekalian kita jalan ke bawah ya Ketempat boss ya guys ya Wah penuh Tapi ini gold sih ya Kita udah gak perlu sebenernya guys Karena udah ada Tempat miningnya Tempat mining gedenya Oke ke bawah Halo Scarlet Lumayan Dapet berapa kita guys Dapet 39 guys Mantap juga ya Apalagi belum ketemu batunya Tapi hoki banget kita mancing Bentar dapet Scarlet drill Karena dia drill Dia lebih cepet guys Terus gue gak perlu klik-klik Kayak gue cuman perlu tahan doang Wah Nice Oh ini gue gak pake baju mining lagi guys Coba pake baju mining ya Oh sama-sama Karena baju miningnya masih Cuman ACC doang guys Technically ya Wah mantap Scarlet lagi nih Cakep Oke coba kita nyebrang Wuh Look at this Oke Di atas aja di atas Berame banyak banget Scarletnya Wah Hancur co Oh Karena dia Terlalu OP Cepet hancur Harus di Harus di upgrade guys Harus di reinforce Oke 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 Tapi worth it lah Worth it worth it Lihat aja kita mining secepat itu 89 bro Kita bakal Turun ke bawah ya Ini udah deket guys Ayo Kepencet sama gue guys Tempat Tempat telebosnya Loh Gue pencet ini pulang gak Kepencet No Gue mau bilang Kita Sampai ini Sampai apa namanya Sampai ketemu Tempat tele Tidak Yaudah lah ini 94 Scarlet lumayan lah guys ya Tidak dikit juga guys Oke Waktunya kita Merapi-rapikan Ini chest scarlet Apa nih isinya nih GG ini pasti nih Gak bisa buka guys Bikinnya Pake 10 guys ya 10 ore Ini kalo mau di repair Pake apa Pake scrap doang Di reinforce Pake scarlet Oke nanti kita Buat reinforce nya Oke guys Ini dia Lanjut Mayay 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 Lah kok beda Kok ada medau disini What Ada medau Tidak disangka-sangka ya Disini ada medau ya Oh Udah Nevermind Begitu Oh my god Oh my god Ada joe ini Ada sniper Sip Lanjut Masih mencari Scarlet Ore Oke kita Habiskan Drill nya Bo Gigi banget Uh apa tuh disana guys Tin ya Kayaknya ya Kayaknya tuh tin deh No Kenapa batu yang pertama Gue temuin Batu tin Wow Wow Sakit 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 Bisa gak pake tin Kok gak bisa Mana tau bisa ya kan Pake drill Nah Nah Alright Alright Gapapa Gapapa Emang itu rezekinya Ya kan Oke Tapi kita gak butuh Batu tin Udah punya Lanjut lagi Ke bawah Kok gak bisa Oh Oh Wait dungeon kah ini Aduh ketangkep gua Oh no Mati gua Holy Tiga orang Goblok Oh my god Oh my god Tiga sniper Mati semua Mampet kita guys Gila pet kita bro Imbas kali pet kita Oh ini dungeon ya Ngeselin nih Alah ketangkep lagi gua Aduh Oh no Nice Nice Untung aman Oh my god Oh Oke 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 Ini Tempat bossnya Di dungeon guys Sip 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 Oke udah deket Udah deket Apalagi tuh Dateng dari mana Gila Ngeri bener Oh Ini dia guys Oh Oke dia terbang ya Dia burung ya Oke tapi sebelum itu Cari teleporter Masa ngeri teleporter bro Oke guys Gua udah muter-muter Kayaknya teori Di setiap Di setiap Boss itu ada teleport Tuh gak bener guys Jadi Ini kalian bisa liat ya Gua udah muter banget Dan kalian bisa liat Gua udah punya 120 scarlet ore guys Gua belum ketemu Ini juga Belum ketemu Apa namanya Tempat tele Apa Gua belum ketemu Tempat tele Dan gua belum ketemu Batu Gede scarlet juga ya guys Walaupun gua udah muter-muter Tapi Ini sekali lagi gua pengen ke kanan Plus Kalo ini gak ada Kita bikin tele sendiri guys Kalo ini gak ada Kita bikin teleport sendiri Oke Ini bakal kita jadiin tempat teleport Pribadi ya kan Boom Terus di sebelahnya Ini kan masih lama ya Nungguin hidup Daripada kita nganggur Gua bakal Mancing Oke Sudah nyala Lihat nih yang gua dapet guys Gua dapet kunci scarlet ya Terus gua dapet Mercenary Kepala Macelana Udah Udah mantep lah Mantep Let's go Jadi alasannya kenapa Gua harus tungguin guys Karena kalo gak ditungguin Kita gak bisa balik Jadi kita harus Kita harus aktifin dulu gitu guys Kalo gak diaktifin Dia kayak gak nyala gitu guys Let's go Kita pulang Pulang Scarletnya baru kebakar 68 Dan kita tambah lagi guys 130 Gelok Wih gua dapet 2 kunci ternyata guys Oke kita bakal buka ya Chasnya ya Kita liat dapet apa ya Oke oke Hup Kita dapet Scarlet Degel Yang ini biasa-biasa aja Yang ini guys Scarlet Degel Alright Gak gua pake sih Tapi ya Lumayan lah Buat koleksi ya Kalo mana kita mau pake Wah inventory Inventory armor penuh jok Gila banget Oke ini simpen juga Kunci-kuncian Boom-boom Yang bisa dijual Kita jual dulu Oke Dengan 76 scarlet Kita bisa ngapain guys Coba kita liat ya Dengan 76 scarlet ingot Kita bisa ngapain So Pertama-tama gua mau bikinin dulu Glow Karena ini kan yang essential Yang penting gitu ya Sama-sama Apa namanya Tas Tuh kan nambah Glow Biar lebih terang Cakep Ini bisa dihancurkan Pumpkin lantern Sayang gak sih guys Karena dia pas event doang guys Pumpkin lantern itu Simpan What Oke Next Kita bikin Apa lagi Kita bikin Tools dulu kali ya Ini Dan ini Yup Cakep Ini pecahkan Boom Cakep Abis itu Oke Daerah gear udah semua ya Gear udah kita bikin semua Next Berarti Unfill guys Ini tinggal berapa guys Tinggal 46 coy Gak masalah sih Kita bikin Unfill Oke Unfill yang ini Tidak berguna lagi Kita pecahkan Kalau gak salah Gak bisa dipecah ya kan Ya gak bisa Yaudah Boom Lagi kita liat Scarlet helm Level 10 guys Wow 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 Gue pengen ini guys Gue pengen pake Soaring guys Tapi satu set Nah gue udah punya celananya Gue udah punya bajunya Gue belum punya kepalanya Nah kepalanya itu Bisa kita dapetin dari Boss ketiga ya Boss ketiga So Kita kan kalau gak salah Dapet dari boss ketiga ya Kayak ini lagi Nah Ini kan bisa di upgrade nih Disini ada upgrade station Kita bikin juga ya Upgrade station ya Ini beda nih guys Oh Ternyata mana ya Cok Ini tempatnya penuh cok Harus dilebarin nih Kayak ini Oke ini upgrade station Beda nih guys Coba ya Kita taro Soaring pants ya Kalau kita mau upgrade Kita butuh iron Oh levelnya ditambah guys Apa kita Ini ya Kita pake soaring Aja tapi kita upgrade Gitu guys Boom Oke ini bisa di upgrade lagi gak Bentar Ini udah di upgrade nih Kalau mau upgrade lagi Pake scarlet tuh guys Pake scarlet Sama pake duit loh Ngeupgradenya loh Wow Jadi level 9 Upgrade Oke kalau mau upgrade lagi Pake scarlet lagi guys Oh jadi level 10 ya Oke 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 dah Kalau gitu kita pake Kita pake soaring aja guys Kita pake soaring aja Hmm Oke oke Tapi sebelum itu Kita bakal reinforce ini Yap Buat mining Ini juga jaga-jaga Jadi kalau Drillnya abis Kita masih punya Ini masih punya Cadangan gitu kan Oke Ini kita repair Repair Reinforce Nya pake fiber doang Nah gini kan enak ya Level 9 Soaringnya ponco Oke berarti Ini kita pake guys Karena Tapi bajunya Bagus sih guys Kalau dibandingin Sama baju ini ya Ini cuma nambahin Darah Magic Bay Area Sama critical hit chance Kalau yang ini Nambahin darah Nambahin mana Nambahin max minion Nambahin damage minion Kayaknya bajunya tetap deh Lagian ini kan Ada 2 set Dan 3 set ya Kita ambil yang 2 setnya aja ya guys ya Kita ambil yang 2 setnya Kita ganti kepalanya guys Berarti bajunya ini Kita upgrade juga Coba kita repair Skyred bar 5 Bisa lah 5 Nah Kita Reinforce Cakep 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 Tinggal kepala guys Kita lawan dulu gak bossnya Coba ya Kalau gak salah Gue masih punya Ini dia Ini ada 3 Kita lawan ya 3 kali ya Oke ini dia Ambil semuanya Oke kita spawn Boom Hit Maman Maman Alah kocak Kena damage Oke Mengindar Mengindar gaming Ngeheal Nah kalo boss ini Paling enak Jarak jauh sih guys Ya boss ini paling enak jarak jauh Gila damage kita sakit banget sekarang ya Gak kayak kemarin guys Damagenya udah nambah guys Karena level kayaknya ya Oh no oh no Banyak api Dikit lagi phase 2 Pukul Nice phase 2 Yup Phase 2 menurut gue jauh lebih easy Karena Aduh 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 gak Jauh lebih easy langsung terbantai No mana no mana Bait dulu bait Mening goy Oke semoga langsung dapet Biar langsung mantap Dapet lu Dapet Gak dapet guys Gak dapet guys Oke dah Lagi Gue cuman bawa 3 lagi guys Aduh Mengindar ke atas Oke Sabar sabar Oke Aman aman Di kaki kita Mengindar Alah Gue malah datengin Oke kaki kita aman Mengindar Gila Gila Kena banyak damage Gue Oke Phase 2 Phase 2 Mengindar lu Cakep Mengindar Mengindar Gak kena Alright I'm out of mana I'm out of mana Pukul 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 Mati kau Oke Kita udah ngapain makanan Tinggal healingan doang Ayo bang Dapet figurin Dua biji gak tuh Dapet ini apa nih guys Shaman school Kayaknya gue udah pernah dapet Bukan sih Nope Bukan itu yang target kita Oke Last Nanti kalo gak bisa Gue cari di off camera aja guys Bunuh-bunuh beginian Pokoknya gue pengen Dapet Suaring 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 kepala ya Last Kita liat dapet apa Semoga dapet Ya dapet kakinya Kocak ke gaming guys Ya sudah lah ya Tidak Hoki Nanti gue bakal lawan di off camera Yang pasti Kalo kita mau dapet Lawannya dia ya guys Itu udah pasti banget guys Kayaknya jadi mungkin guys Sekian dulu buat video kali ini ya Mungkin video kali ini lebih pendek Dari yang biasanya Tapi Main ini enggak ya Karena kebanyakan AFK sih Sebenernya guys AFK mancing AFK ini AFK itu Oke guys Mungkin sekian dulu video kali ini Babai semuanya Peace 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 Peace